Hai halo semuanya, welcome back to my youtube channel Oke, kali ini aku bakal bikin tutorial makeup yang looknya seperti ini Kalau kalian penasaran sama tutorial makeupnya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan kalian follow instagram aku, tiara underscore sarmila Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Ups, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis Dan nyalain juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Pertama-tama aku bakal pake primer, ini primer dari makeover seperti biasa Pake sedikit aja Oke, selanjutnya disini aku bakal pake foundation Ini foundation dari Maybelline yang super stay Shade natural beige Ini aku tetol-tetolin aja ke seluruh wajah aku Tadi aku pake foundationnya 2 pump ya teman-teman Kemudian aku blend Blend, 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 blend Dan aku pake ini dari lipsticknya makeover Aku jadikan cream blush Aku toto-totolin aja ke wajah aku Terus aku blend menggunakan jari aja Supaya hasilnya lebih wow gitu Ini aku blend Ops, itu lipstickku patah teman-teman Kemudian kita blend lagi menggunakan jari Oke, kemudian disini aku bakal set semuanya Menggunakan bedak tabur dari Altima Ini aku pake shade yang pink cell Untuk bedak tabur kita menggunakannya cukup banyak ya Biar ngekunci si foundation dan cream blush tadi Setelah itu bakal kita Baurkan menggunakan brush Supaya hasilnya lebih natural lagi Dan selanjutnya untuk contour Aku bakal pake dari palitnya Sivana Itu warna yang itu yang aku pake Kita aplikasikan di tulang pipi Supaya lebih ngebentuk lagi Dimensi wajah kita Itu kan keliatan kan perbedaannya teman-teman Antara kiri dan kanan Kemudian disampingnya sama aja Kita aplikasikan Jangan lupa di rahang bawah pipi Di dagu Supaya keliatan pipi kita tuh lebih kecil Oke next Kita beralih ke alis Disini aku pake pensil alis Dari sweetheart Ini kita sisir dulu alisnya Terus kita bingkai Dan setelah aku pake pensil alis sweetheart ini Aku timpa lagi menggunakan Makeover Eyebrow kitnya makeover Ini untuk alis aku skip aja Cuman aku kasih gambaran sedikit aja Untuk ngebinkainya Oke selanjutnya ini alis udah Aku bakal beralih ke eyeshadow Aku bakal pake warna yang itu Ini eyeshadow dari paletnya Focalure yang twilight Ini aku jadikan warna dasar aja Kita blend ke seluruh Kelopak mata Gitu Kita bakal blend 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 dan blend Kemudian aku bakal pake warna yang Lebih gelap dari warna yang tadi Untuk Di bagian Itu Liat lah Pokoknya yang bagian itu Terakhir Terakhir bakal aku pake warna yang paling gelap Ini dari paletnya NYX Aku pake untuk ngebentuk ujung mata aku Itu Supaya hasilnya tuh keliatan Lebih tajam Gitu Kita pakein warna yang lebih gelap Ini fungsinya Untuk kita bikin cut crease nanti Supaya hasilnya tuh lebih keliatan Oke Untuk di bawah matanya Aku bakal pake warna yang sama Yang warna gelap tadi Tuh Kayak gitu Oke next Disini aku bakal bikin cut crease Gitu Buat kalian yang tanya Gimana caranya bikin cut crease Untuk wajah sendiri Boleh nonton video yang ini Gitu Ini aku bikin cut crease nya Menggunakan foundation Yang aku pake tadi Yang temen temen Dari Maybelline Yang super stay Kita blend lagi Menggunakan jari Biar Hasilnya tidak terlalu tebel Kalau belum rapi Kita rapiin terus Belum rapi lagi Kita rapiin lagi Biar hasilnya lebih wow Ini selanjutnya aku bakal pake Eleanor Untuk bawah mata Ini yang NYX Yang jumbo Ini yang warnanya milk Kemudian ini Aku Menggunakan blush on Dari paletnya Sivana lagi Tuh Aku nanti bakal pake Dua blush on ya temen temen Karena paletnya Sivana ini terlalu Orange Dan ini aku udah pake Mascara Dan bulu mata Nggak aku Rekam Soalnya nanti Kelamaan Makanya aku pake Mascara Dan bulu mata dulu Nah ini aku aplikasikan Lush on Maybelline fit me Yang shade nya rose Oke selanjutnya Kita beralih ke Highlighter Ini aku pake Highlighternya Dari paletnya NYX Aku pake Highlighter Di hidung dulu Aku paling suka Pake Highlighter Di hidung Biar hidungnya Keliatan Lebih mancung Gitu Kemudian Aku bakal Campur Ketiga warna Ini Tuh Biar hasilnya Cocok Di kulit Wajah Aku Gitu Ketuh Aku taruh Di tulang pipi Di dagu Di atas bibir Gitu Oke Selanjutnya Aku bakal pake lipstick Ini aku pake lipstick Dari Lakme Nanti bakal Aku ombre Menggunakan Maybelline Yang Matte Ink Nah ini aku Ombre Menggunakan Maybelline Yang matte Ink Next Aku bakal pake Setting spray Yang Murah meriah Aja Yaitu Dari Pixie Aqua Beauty Sebanyak Itu Oke Ini udah Dan inilah Hasilnya Dari tutorial Makeup Aku Temen Temen Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Disubscribe Terima